kepada Bapak Kepala Desa Tandun kami persilahkan dengan segala hormat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunga cempaka tiga kelopak tumbuhnya dekat si bunga puding kami datang membawa ajat datang berarak duduk bersanding Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin puji dan syukur kita marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada sore hari ini kita telah diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul berdiri sama tinggi duduk sama rendah dalam acara adat istiadat prosesi berlima kasai di negeri Tandun kita ini dan selanjutnya salat beserta salam marilah sama-sama kita aturkan kepada nyuan kita yang ini Nabi Besar Muhammad SAW dengan ucapan Allah SWT Allah SWT wa'ala'ali Sayyidina Muhammad mudah-mudahan kebersamaan ini tetap kita pertahankan untuk masa-masa yang akan datang amin amin ya Rabbil Alamin yang sama-sama kita hormati kupika kecamatan Tandun bapak camat bapak kauah kecamatan Tandun kita hormati pemangku adat datuk bendaharu datuk-datuk tokoh agama tokoh masyarakat tokoh pemuda yang kita hormati para pimpinan perusahaan sebagai mitra di dalam kehidupan perdesaan yang ada di kecamatan Tandun ini yang kita hormati pimpinan pemerintahan desa bapak kadus bapak RW bapak RT kita hormati sompu-sompu orang tua dalam suku para istri nenek mamak serta masyarakat anak cucu kemenangan desa Tandun kecamatan Tandun pada umumnya pada kesempatan ini kami atas nama pemerintahan desa Tandun mengucapkan ribuan terima kasih kepada tokoh adat kepada kita semua yang pada hari ini kita masih melestarikan nilai-nilai adat di negeri kita ini sehingga tidak hilang di dalam perkembangan zaman namun kita dengan bersama-sama adat ini Alhamdulillah masih dapat kita pertahankan mudah-mudahan ini adalah kebersamaan kita terima kasih kepada pemangku adat yang masih melestarikan adat istiadat di negeri kita ini kami atas nama pemerintahan desa Tandun mendukung seia dan sekata bahu-membahu tetap mempertahankan adat negeri kita ini sebagai adat tradisional yang kita cintai selama ini mudah-mudahan doa harapan kita semua kita tetap bisa mempertahankan dan melestarikan adat yang ada di desa kita ini mungkin inilah yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan dengan kebersamaan kita kita tetap bersatu untuk memajukan adat istadat di negeri kita ini anak Melayu Tandun mengail ikan perahu belabu di tepi sungai Tapung sambil menunggu datangnya Ramadan pesan maaf kami kami sampaikan marhaban ya Ramadan kami atas nama keluarga pemerintahan desa Tandun dan masyarakat Tandun kepada seluruh toko masyarakat kami mohon dimaafkan selamat datang bulan Ramadan demikian dan terima kasih wabillahi topi daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala desa Tandun yang telah menyampaikan sepatah kata mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kita realisasikan bersama kita kita masuki acara yang selanjutnya sepatah kata dari Bapak Cama Tandun kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah bersyukurillah tak henti-hentinya kita sampaikan kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita sama-sama dapat hadir di lapangan bola kaki Tandun ini dalam rangka Balimaukasai selama beriring salam Talu Fawla kita hadiahkan kepada Junjur Alam di Besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allah SWT yang saya hormati dan sama-sama yang sama kita muliakan Datuk Bendaharo Kecamatan Tandun berserta Nini Mama yang hadir pada saat ini yang saya hormati Bapak Kua Bapak Kades yang saya hormati di tokoh masyarakat tokoh agama yang hadir pada saat ini yang saya hormati juga hadir bersama kita utusan dari perusahaan yang ada di Kecamatan Tandun ini mudah-mudahan dengan kehadiran beliau juga mendapat barokah untuk kita semua ya Pak ya dari perusahaan ya agar dana SID-nya diserahkan atau di peruntukan untuk Kecamatan Tandun itu maksudnya Pak Bapak Bapak Ibu-Ibu Nini Mama yang saya hormati juga tidak lupa saya hormati Ibu-Ibu yang tak bisa saya sebut satu persatu yang berbahagia pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Panitia yang telah menata acara ini mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik dengan lancar dan yang tidak kalah pentingnya hubungan silaturahmi kita dapat terjalin dengan baik juga salah satu daripada tujuan kita melaksanakan acara ini yaitu menjaga silaturahmi kita antara kita kemudian mudah-mudahan terakhir nantinya kita bisa bersalam-salaman bermaaf-maafan mana tahu dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kita bergaul banyak kesalahan baik itu sengaja tidak atau tidak sengaja kadang diantara kita ada yang tidak bertegur sapa satu bulan dua bulan tiga bulan pada kesempatan yang baik ini marilah sama-sama kita saling bermaaf-maafan air bayuk bulan bayuk untuk menghadapi bulan suci Ramadan hendaknya hubungan kita hablu minan nas hablu minallah berjalan dengan baik mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan dapat berjalan dengan baik dan mendapat kemenangan pada idul fitri nantinya bahwa apa ibu-ibu yang saya hormati selanjutnya saya juga menyampaikan bahwa alhamdulillah kita juga tahun kemarin melaksanakan belimau juga di sini di lapangan bulan tandun ini kemudian tahun ini juga kita melaksanakan kembali Alhamdulillah ada juga saudara kita yang tahun kemarin sama-sama kita duduk di sini tahun ini tidak lagi jadi untuk kita yang hadir di sini Alhamdulillahirrahmanirrahim kita masih diberikan oleh Allah SWT berkah umur panjang jadi pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita sama-sama mempaankan bulan yang penuh berkah ini bulan yang penuh mahpiro ini untuk menimba amal ibadah sebanyak-banyak mungkin untuk keselamatan dunia dan akhirat nantinya bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati juga sedikit saya mendengar dan membaca bahwa salah satu hadis nabi mengatakan barang siapa yang barang siapa yang pada hari ini atau menyambut bulan suci ramadhan dengan bersuka cita maka diharapkan jasadnya di oleh api neraka kira-kira seperti itu pak gua ya kira-kira seperti itu jadi disini juga saya garis bawahi bersuka cita disini itu yang harus kita bawahi harus kita garis bawahi bersuka cita jadi bersuka cita disini kalau menurut saya seperti inilah yang terbaik menyambutan menyambutan bulan suci ramadhan kita sambut dengan secara adat sesuai dengan adat kita yang dahulunya adat bersendi sara sara bersendi kitabullah jadi adat dengan agama itu tidak bisa dipisahkan jadi marilah kita sambut bulan suci ramadhan ini dengan sukacita yang telah kita buktikan dengan permainan atau hiburan memanjat batang pinang jadi kami pemerintahan kecamatan sangat mendukung acara yang dibuat oleh penitia dan juga Nini Mama dalam kecamatan Tandun ini Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang saya hormati saya juga menyinggung sedikit apa yang disampaikan oleh Datuk Bendaharo tadi marilah kita isi bulan suci ramadhan ini dengan meramaikan masjid mari kita ajak anak-anak kita saudara-saudara kita meramaikan masjid baik itu sholat berjemaah ataupun amal ibadah yang lainnya juga kami dari pemerintahan kecamatan Tandun juga mengimbau kita pada semua mari juga kita menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kita terutama pada saat ini musim kemarau jadi bagi bapak-bapak ibu-ibu yang melaksanakan sholat di masjid tolong perhatikan bagi ibu-ibu yang di rumah matikan kompor sebelum berangkat ke masjid dan juga hal-hal lain-lain yang akan mengganggu keusukan kita dalam beribadah jadi serasa itu yang dapat saya sampaikan kami dari pemerintahan kecamatan Tandun mencampaikan mohon maaf pelayanan batin karena dalam kami bertugas mungkin banyak kata atau tingkah kami yang tidak berkenan di hati bapak-bapak ibu atau pelayanan kami kepada bapak-bapak ibu-ibu kami mohon dimaafkan serasa itu yang dapat saya sampaikan merhaban ya ramadhan wabila topik udaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Cama Tandun yang telah menyampaikan hal-hal yang mendasar untuk kita ambil dalam rangka melaksanakan ibadah kita di bulan suci ramadhan mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita laksanakan dan kita pahami bersama untuk lebih hikmat dan mendapatkan berkah serta reda Allah subhanahu wa ta'ala marilah kita tutup acara kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Al Ustaz Arius Manto SPI Pusyuk Putu Ayu Jonya dan juga selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandun kepada Bapak KUA kami persilahkan dengan sekolah hormat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'uz wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh saghira wa barakatuh muslimat wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh sajalah cawan wa barakatuh kepada anak-anak kami kami persilahkan untuk mengambil posisinya masing-masing yang diarahkan oleh Datuk Manggong nantinya jadi kepada seluruh masyarakat, anak cucu kemenakan kami persilahkan untuk melimaui ataupun meminta limau kepada mamaknya masing-masing demikian akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kepada anak-anak kami bersabar dulu ya bersabar dulu bersabar dulu bersabar dulu selamat menikmati selamat menikmati anda macam itu kalau nanti selesai kelompok pindah kelompok kelompok itu nanti anda dapat kalau bisa yang kelompok itu sampai selesai biar mendapik pulang itu terpuasan kami kepada anak-anak kami selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.